selamat menikmati iyalah orang bu lebaran tuh dimana-mana ustad selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin dari ucok dan belum berkeluarga tapi kan gue juga mau ngucapin juga iya tapi kan ada ini nya norma-normanya pas ngucapin tuh jangan bahasa-bahasi langsung gitu loh hari raya ucapin hari raya oh gitu bener gak ustad langsung aja kan ustad selamat hari raya mohon maaf lahir dan batin iya makasih banyak zak dan fani iya ustad kita mengucapkan takabullah minum aminkum juluh ya buat kita semua ya semoga seluruh ramah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan bicara tentang mengucapkan selamat poin yang pertama yang harus kita ketahui bahwa mayoritas para ulama fikir mengatakan bahwa mengucapkan selamat masuk ke bab adat ya non ibadah jadi ada non ibadah jadi dia bukan masuk ke bab ibadah tapi dia masuk ke bab non ibadah dan kalau bicara tentang non ibadah hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan jadi kesimpulan sekali lagi banyak sekali para ulama fikir dan ini ditekankan seperti oleh al-imam Muhammad bin sallahu thimin bahwa redaksi apa saja boleh jika itu biasa disampaikan oleh masyarakat kita atau adat kita dan yang kedua tidak mengandung hal yang haram karena kita tahu bahwa hukum asal adat boleh sampai ada dalil yang mengharamkan berbeda dengan ibadah ibadah hukum asalnya gak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan jadi mayoritas para ulama fikir dan ini berbagai macam madhab dan diantaranya para ulama kontemporer seperti syaitan min syaitan bin bas dan para ulama yang lain mengatakan ini masuk ke bab adat itu poin yang pertama poin yang kedua terus hukumnya apa sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja kita mengucapkan ucapan selamat makanya kan masuk ke dalam bab adat jadi mereka mengatakan boleh ini seperti penjelasan Hanafiya Malikiyah mungkin kita sering dengar Al-Imam Nawawi juga mengatakan boleh dan Al-Imam ibadah maka mereka katakan mengucapkan selamat itu bid'ah seperti Al-Imam Hassan Al-Basri Al-Imam Auza'i dan beberapa para ulama yang lain tapi pandangan mayoritas ini masuk ke bab adat ini masuk ke bab adat dan non-ibadah dan apa hukum menjawabnya madhab syafia mengatakan menjawabnya sunnah juga banyak para ulama mengatakan sunnah karena itu akan ada doa diantara kita itu akan menumbuhkan rasa sayang diantara kita rasa respek diantara kita kemistri diantara kita dan juga persatuan umat juga bagus dengan metode ini oleh karena itu banyak yang mengatakan hukum asalnya mubah tapi karena banyaknya maslahat menjadi sunnah dan itulah madhab syafi'iyah Hanafi'iyah dan sebagian Malikiyah dan ini dilakukan oleh para sahabat sebagaimana hadith Jabir bin Nufair riwayat yang dihasankan oleh Imam Ibn Hajar al-Athgolani para sahabat Nabi kalau ketemu pada hari Eid itu mereka apabila para sahabat bertemu antara satu dengan yang lain mereka mengucapkan tapi yang perlu kita ketahui karena ini masalah adat artinya non-ibadah maka kalau kita lihat penjelasan para ulama fikir kita itu mereka tidak hanya strik di takobololahumina waminkum dan gak boleh ditambah-tambah lagi tidak Imam Malik sebagaimana disampaikan Al-Imam Al-Baji dalam kitab Nyalmun Taqo itu pernah ditanya apakah makruh jika pada saat Eid seseorang mengucapkan kepada saudaranya takobololahumina waminka terus ditambah tuh wagofarolana walaka jadi ada penambahan jadi ada penambahan ditanya Imam Malik makruh gak nih kan bisa tambah padahal sahabat gak ada mengucapkan kata-kata itu kata-kata cerita kata beliau la yukrah gak ada makruh sama sekali gak masalah karena ini bukan masuk ke bab ibadah tapi ini masuk ke bab non-ibadah sebagai doa secara umum dan kasih selamat secara umum saja dan kita lihat banyak sekali ucapan-ucapan selamat di tengah-tengah para ulama seperti misalnya Syekh Bin Bas menyampaikan ucapan selamat dengan mengucapkan takobololahu minna waminka amalana salihah itu Syekh Bin Bas mengatakan demikian Syekh Uthaymin itu pernah mengatakan takobololahu siyamaka wa qiyamaka beda lagi beda dan gak ada para sahabat mengatakan demikian dan ini ulama besar al-imam Muhammad min soleh Uthaymin para ulama juga menyebutkan ucapan idun mubarak idun mubarak itu artinya idun fitri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara mengatakan ini adalah sebagian malikiyah lalu Syekh Bin Bas juga mengatakan Syekh Uthaymin juga mengucapkan dan sebagian Hanafiyah jadi mengatakan idun mubarak padahal para sahabat gak ada mengatakan demikian lalu Syafi'iyah Syafi'iyah diriwayatkan mereka punya ucapan a'adahu allahu alaikum bikhair semoga Allah mempertemukan kalian dengan idun fitri dengan kondisi yang baik itu ucapan yang dinukilkan dari ulama madhab Syafi'iyah lalu juga ada Syekh Uthaymin juga mengucapkan kullu amin wa antumbi khair setiap tahun semoga engkau baik-baik saja kalau minal minal a'idin wal fa'idin kembali kepada kaedah kita al-imam Muhammad bin Syekh Uthaymin mengatakan selama tidak haram tidak ada unsur haram dalam redaksi tersebut dan itu biasa diucapkan oleh masyarakat kita maka tidak ada masalah sama sekali saya pernah membaca salah satu masyaih salah satu ulama yang bernama Syekh Uthman Khumih itu pun mengucapkan minal a'idin wal fa'idin karena sebagian pihak yang mengatakan minal a'idin wal fa'idin itu mengatakan minal a'idin artinya semoga kita menjadi orang-orang yang a'idin kembali bersih dari dosa karena kan kita udah di Ramadan memperkenalkan dosa terus 10 malam terakhir membaca Allah terus fungsinya puasa Ramadan fungsinya terawih fungsinya mencerit lukadar itu menghapuskan dosa jadi doa agar kita bersih dari kembali bersih dari dosa dan wal fa'idin semoga kita menjadi pemenang dan pemenang kan Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185 barang siapa yang dijawabkan dan di neraka dan dimasukkan ke surga dialah pemenangnya kira-kira maknanya bertentangan tidak dengan syariat kalau maknanya seperti itu maka tidak bertentangan dengan syariat dan kalau kita kembalikan kepada kaedah lima Muhammad bin Sulawati maka tidak ada masalah sama sekali dan begitu juga dengan puisi dari pujangga kita tadi Bapak Fani tadi boleh selama selama biasa diucapkan dan tidak ada penyelisian syariat maka puisi-puisi ucapan selamat itu tidak ada masalah sama sekali dan ini penjelasan para ulama-ulama fikir kita dari berbagai macam madhab jadi ini masuk ke bab adat bukan masuk ke bab ibadah makanya Syekh Sa'ad Khotlan salah satu ulama fikir senior itu pernah ditanya boleh gak mengucapkan ucapan ini itu sebelum hari raya mungkin sebelum hari raya mungkin malam takbiran atau hari hamil satu dan seterusnya kata Syekh Sa'ad Khotlan kita dudukan lagi bahwa mengucapkan selamat ini adalah masuk ke bab adat yang bukan ibadah maka masalahnya boleh-boleh aja sampai ada dalil yang mengharamkan makanya madhab syafi'i sebagai ulama madhab syafi'i membolehkan kita mengucapkan ucapan selamat di malam takbiran gak ada masalah oleh karena itu tapi perlu kita ingat minal a'idin ulfa'izin bukan bermakna mohon maaf lahir batin nah ini yang perlu diluruskan benar hubungannya minal a'idin ulfa'izin mohon maaf lahir batin minal a'idin ulfa'izin sekali lagi artinya semoga kita semoga kita semua menjadi orang-orang yang kembali bersih dari dosa a'idin ulfa'izin dan menang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke sorga mungkin itu fan lanjutin puisi ya fan udah deh itu aja gue ikut tadi deh minal a'idin ulfa'izin aja deh takabullah minam wa'aminkum boleh semua boleh yang penting doa dan gak ada yang haram di dalam oke ustaz terima kasih atas penjelasannya dan mudah-mudahan bermanfaat dari kami selamat hari raya idul fitri minal a'idin ulfa'izin takabullah minam wa'aminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh didukung oleh selamat menikmati